Nama Hanis Dewan, tinggal di kelayar, kelayar berubah, pekerjaan pedagang, terus kita sambil dengan pertanian dan mencoba untuk berternak. Awalnya memang kita kan hidup di lingkungan, ada kelompok ternaknya, karena sering kita lihat kalau kelihatannya bisa untuk peluang usaha, untuk menambah usaha, dan kita lihat tadinya tata-rata ternaknya tradisional, uang makannya juga boleh dibilang asal-usakan, memang tidak di kelayaran secara benar, kita mencoba dua ekor tadinya, dua ekor, lihi pasar, terus kita coba mengikuti pola mereka, pertama kita coba mengikuti pola mereka, terus sampai waktu dijual, ternyata harga beli dan harga jualnya itu tidak ada bedanya, ya selisihnya sedikit, pertama saya beli 16,5, terus coba kita pelihara setengah tahun, waktu kita nyoba jual, kita nyoba jual, itu cuma dihargai 16 juta sempat video pertama, tapi tidak apa-apa sebagai pengalaman, akhirnya kita coba beritual, dari pertambahan drag badannya itu, kelihatan ada perkembangan, cuma kemungkinan kan karena kita juga belum tahu marketnya, akhirnya kita coba belajar, akhirnya kita tetap jual, akhirnya kita beli lagi, karena tidak ada sisanya, ya kita beli satu ekor lagi, dari pendiaran itu, kita beli satu ekor, kita belajar kesana-sini, ternyata kunci dari ternak, liatnya dari cara manajemen pakan, ya samalah pada dasarnya manajemen usaha, tapi kendala di peternakan kan, pada intinya dimakan, mungkin kita ngasih makannya bagus, nanti sapinya bagus, tapi nilai suaranya juga kurang, kemudian kan, akhirnya kita selajar dari situ, terus, kita kebetulan, belanja dari kelompok ternak di Semoyo, dan direkomendasikan, belanja dari salvi, beri salvi dari jadul, sukanya sukanya itu pada dasarnya saya itu seneng hewan seneng hewan seneng nyoba-nyoba seperti itu kemudian lingkungannya juga mendukung seperti mbak lihat kan kandang kita kan dari sumber airnya untuk pembersihan kandang tersedia sumber juga kita bikin terus mungkin dari bahan sapi juga kita gak jauh-jauh kita bisa dapatkan kemudian udah ada rekomendasi untuk belajar peternak udah dikasih tau sama temen seperti itu jadi kita semakin enjoy menikmatinya terus dukanya ya kemarin mungkin rata-rata peternak sama waktu covid ya waktu yang apa covid apa PMK maaf waktu PMK itu seperti itu kita ngalami juga kita udah jual kita udah dibayar cash tanda sapinya amruk jadi kita harus ganti kita harus ganti ya buat saya peternak kecil dengan harga sapi maaf ya kita sebutkan ya udah dibayar 35 terus akhirnya sapi doang buruk kita harus ganti segitu kita kan ya susah sekali terus kita akhirnya juga harus kita ganti kita untuk mempertahankan konsumen kebetulan itu konsumen yang biasa ambil di tempat kita waktu lebah dan naji seperti itu akhirnya kita ganti akhirnya tahun kemarin ya PMK tahun kemarin ya kita gak dapat laba lagi seperti itu itu di tahun ketiga mbak di tahun kedua kita tadi tahun pertama kan kita rugi yang 16 seperti itu kita belajar tahun kedua kita ada laba sedikit tahun ketiga malah makin dalam kerugiannya seperti itu ya akhirnya ya karena namanya usaha ya wajar lah kalau ada laba kalau ada rugi tapi seenggak-enggaknya kan dari dasar perhitungan mengelajemennya itu harusnya ada sisa itu kesalahan di kita pasti ada kesalahan di kita pengelolaannya seperti itu apalagi didasarin tadi suka dulu lama yang kita lakukan yang pentingan itu dulu kita suka hanya kita pelihara lagi dari dua ekor dari empat ekor alhamdulillah sekarang jadi delapan tapi mungkin sekarang yang kita pelihara judul sapi yang agak agak kurus sapi yang perlu di di dandani di perbaiki dengan harapan dapat nilai laba yang lebih seperti itu seperti itu karena kita mungkin karena udah perjalanan wakil juga udah ada pembelajaran dari bingkel sapi akhirnya kita memberanikan diri untuk menikuti pola mereka pola yang diterapkan bingkel sapi dan dani sapi seperti domba ini belinya kemarin dari pasar dari pedagang pasar ini awalnya kita beli covernya sekitar berapa ya mbak seperti itu mungkin nanti bisa lihat bisa digambas ini tanggal 22 bulan november mas mbak 22 setelah november ini berarti 3 bulan 3 bulan kita beli ada yang jenguk ya maksudnya seperti ini bisa emas mbak lihat seperti ini ini kita berjalan yang ini karena tulangannya pelawakannya faguis setiap kali kita beli sapi istilahnya kalau orang mungkin di karantina kita nyoba juga seperti itu beberapa hari setelah masuk kita panggilkan mandri atau dokter kita kasih sumpik terus kasih obat cacing kemudian kita ulang lagi mas 20 hari berikutnya kita kasih obat cacing ya mungkin saya juga belajar juga dari teman-teman yang udah udah duluan sukses mengatasi mungkin cacing itu kalau cacingnya menetas seperti itu jadi 20 hari kita kasih obat cacing lagi kemudian interval obat cacing lagi kita kasih per kebetulan ini per 3 bulan per 3 bulan seperti itu kita pakai konsentrat konsentrat yang disermentasi dengan metode bergas api terus kita kasih juga air minum minum ini air air sumur yang kita pakai kita pakai air sumur pagi sore kita ganti kita kasih tetes tetes tebu dan sedikit booster ini ya seperti hipul close habis nanti selisih sekitar 1 jam setengah jam ini kalau komboranya sudah habis nanti baru kita kasih ujuan seperti itu kebetulan nanam sendiri mbak kebetulan kita nanam awalnya kita beli kita beli kita hitung dengan nilai rupiah dan kebutuhan sapi akhirnya kita khususin untuk nanam ini kisarannya ini enggak enggak harinya kan itu dengan perbandingan prosentase berat badan tapi ini kita enggak kita enggak kita ngasihnya sehari itu 3 kilo kita kasih 2 kali seperti itu 3 kilo kita kasih 2 kali karena kita juga ada yang bantu kita takarnya kita pakai gelas kita pakai takaran canting kita timbang kita pakainya itu 3 kilo kita kasih 2 kali 1 kilo setengah pagi 1 kilo setengah sore kalau pagi jam seperti itu jam kemudian kasih minum setengah jeruk lapis sekitar 1 jam kita kasih hijauan kandang juga kita bersihkan nanti kita ulang lagi sore sekitar jam 4 kita kasih sama dengan perlakuan sama juga kandang kita bersih kaki-kaki bawahnya seperti itu enggak atasnya bawahnya kalau sore terus kita kasih hijauan suka 1 jam kemudian setelah komporan seperti itu tapi tadi konsentrenya tentu kita fermentasi kita fermentasi sendiri sedikit sedikit seperti itu sama seperti pakai pakai SBB pakai poster seperti itu sama kita belajarnya dari sana kalau sebelumnya sebelumnya kita beli yang sudah katanya sudah di fermentasi cuma kita tidak lihat seperti itu akhirnya kita belajar diajari sama Pak Dhani Pak Pak Sudukan akhirnya kita fermentasi sendiri dan hasilnya tidak mas sebelum dulu sebelum pakai metode metode ini sapi yang kita hasilkan dulu kebanyakan pakai damen kumpurannya banyak airnya seperti itu kita ada pembeli buat torban disembeli daginya pucat banyak lemaknya seperti itu kalau ini ada nanti fotonya kalau yang pakai metode ini daginya merah merah seperti itu dan kebanyakan Alhamdulillah puas dan ini sudah dipesan semua ini sebenarnya ini sudah pelanggan tadinya kan saya takut bisa tidak menoy akhirnya yang biasa kita siapin sudah kita nyoba siapin sebelum juga kasih lihat sama konsumen ini tapi masuknya seperti ini kita nyoba kasih gambaran biar mereka juga mungkin puas itu nanti tak kirimin foto ini perkembangannya seperti ini bagus ya pak seperti itu kita nyoba membangun komunikasi dengan konsumen yang langsung seperti itu ya namanya usaha mas bang mungkin teman-teman yang lain namanya usaha kan ada kalahnya kita harus mengalami rugi karena dari kerugian itu kan berarti ada harapan untuk berhasil ada harapan untuk untung tapi seenggak-enggaknya kita juga harus belajar juga kenapa kita mengalami kerugian mungkin kemungkinan besar kan karena ketidakcermatan kita buat memanajemen suatu usaha seperti itu kalau kaya ternak pada pokoknya kan masalah manajemen pakan seperti itu nanti kalau bahan biarpun ada paket lengkap mungkin dari bahan yang harus dibeli seperti apa ada standarnya pemeliharaan pakan dan marketing tapi pokok perhitungan pertama dari pakan tanah pakan kan ada komporan ada rumput biarpun kadang kepala peternak kalau nyari rumput tidak dihitung sebenarnya itu kita harus mencoba menghitung ke sana jadi intinya kita harus berhati-hati dari awal kita memilih bibit yang tidak-tidaknya yang bagus menurut kemampuan daya belinya yang kedua sebelum kita sebenarnya sebelum kita melangkah ke sana kita harus mempersiapkan pakan dulu mempersiapkan sarana perasarana pakan ada kandang seperti itu terus melangkah keberapa kemampuan kita memilih seperti itu kemudian kasih kemudian pola pakannya seperti itu kalau sudah tidak lakukan secara benar nanti hasilnya akan menyusul saya yakin nanti hasilnya akan menyusul seperti itu kalaupun sekarang belum ada hasil ini sudah bisa persiapan tapi hasil tidak akan membungkiri proses seperti itu semangat terus saja selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati